Sementara itu politisi senior partai Golkar Yusuf Kala menilai Golkar telat dalam memutuskan arah koalisi. JK menyebut Golkar memiliki ketergantungan pada penguasa dalam memutuskan langkah politik. JK juga menyayangkan sikap Golkar yang tidak bisa berdiri sendiri dalam menentukan langkah koalisi dalam Pilpres 2024. Menurut JK sebagai salah satu partai besar Golkar tidak perlu menanti sikap pihak tertentu dalam menentukan arah politik. JK menilai sikap Golkar saat ini berbahaya secara demokrasi. Bukannya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya. Dan siap berani Golkar itu untuk berdiri sendiri untuk menentukan dengan ini saya. Terlalu tergantung, ya semua partai lah, 8-6 partai tidak mandiri dalam menentukan. Ini secara demokrasi ini kan berbahaya kalau begini, terus. Jadi partai sendiri tidak mandiri. Nah, apabila partai diganggu lagi, makin kacau pun dikini. Terima kasih.